Kedalanya jelas di ini mas, materialnya Karena dia udah terlalu over semua Makanya materialnya harus benar-benar yang bagus Kalau materialnya gak bagus biasanya sering jebol Masih cari, masih cari bahannya Apa-apa, mau aplikasi titanium apa itu masih cari-cari dulu nih Nih, sekitar 200 Ba-ba-ba-ba Aku mau pesan hidup itu kan Ba-ba-ba-ba Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, saya Aan dari bengkel KT Motor Mabur Ini saya mau mereview Bebek slip engine 200 Dengan basic mesinnya Jupiter Set Kepunyaan tim T-Box Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk speknya ini pistonnya pakai 66 dari Moto1 Terus karbunya pakai PWK Untuk ukuran klepnya 3429 terus itu mbah untuk CC nya itu berapa totalnya CC nya ini karena masih stroke standar ya sekitar 185 185 CC misalnya nih mbah kalau bikin motor sleep engine itu yang paling apa kendalanya itu apa maksudnya itu riskan CC nya press ya kendalanya jelas di ini mas materialnya karena dia udah terlalu over semua makanya materialnya harus benar-benar yang bagus kalau materialnya enggak bagus biasanya sering jebol kalau ininya klep pakai yang titanium atau masih yang besi kalau ini masih pakai yang besi ini masih besi tapi rencana next mau coba setting pakai titanium masih cari-cari dulu klepnya yang cocok pakai apa ini motor ini kan motor baru ini kemarin tuh saya lihat itu turun di event Gaduro seri satu eh seri dua di Tegal itu kan dapat time kalau nggak salah tujuh empat nomor empat itu apa bisa ada target lagi buat timnya sendiri atau gimana ya itu Alhamdulillah waktu turun perdana bisa bisa ikut podium lima besar kalau next rencana sih harusnya timnya lebih apa namanya lebih tajam lagi harusnya kemarin jokinya sih bilang motornya masih susah dibawa jadi dia belum berani full throttle belum berani Insya Allah nanti seri selanjutnya itu untuk koilnya sendiri pakenya apa Mbak ini untuk pengapiannya pakai koilnya pakai WIJ terus CDI nya pakai Prodrag2 terus apa lagi ya kalau magnetnya racing atau masih kalau magnet kita pakai standar standar bawaan motor cuman dibikin rotor aja nah itu kalau Pak udah pernah coba pakai magnet racing belum belum kalau magnet racing kalau magnet racing Biasanya kita cobanya di route race belum pernah kalau kita di drag kalau boleh cerita sedikit itu bedanya magnet racing sama magnet standar kan banyak yang belum tahu itu perbedanya di apa-apa di karakter motornya apa gimana karakter motornya jelas beda jelas berbeda biar kalau kita pakai manet racing Biasanya kita atasnya enggak mau hilang mungkin kalau dicari mungkin juga pasti dapat cuman waktunya pasti lebih panjang waktu risetnya makanya kita putusin untuk pakai magnet standar saja yang nyarinya enggak terlalu lama kalau sedang kalau di route semang dari awal kita setelah 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 sudah pakai money tracing untuk gas ponta nya ini gas ponta nya pakai moto one moto one model YZ itu potasi klapnya juga moto one ya Iya klapnya juga pakai moto one kenapa belum berani pakai titanium masih cari masih cari bahannya apa-apa mau aplikasi titanium apa itu belum masih cari-cari dulu nih soalnya takut mungkin untuk awal-awal riset takutnya belum menemukan ya masalahnya kan ini juga motor baru pertama bikin BV strip engine 200 baru sekali ini bikin oh berarti motor ini motor pertamanya KT 200 ya ya mungkin nanti kalau ada motor-motor lain coba riset cari yang lain-lain dulu gimana kira-kira 200 CC ini bisa time berapa misalnya kalau diterus dicari tuh patokan itu bisa sampai berapa 72 atau ya 72 73 mungkin asal apa rangkanya memadai maksudnya bisa dibawa rangkanya karena dia mungkin rangkanya terlalu ringan jadi powernya besar jadi susah dibawanya ini kalau rangkanya dicari juga mungkin bisa tetap harus 72 73 harusnya bisa oke teman-teman terima kasih ini ini sudah mereview motor sleep engine nya 200 KT yang dari tim debok semoga kedepannya bisa bersaing lagi dan selalu dan mendapatkan podiumnya terbaik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati